Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Anwar Usman dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim. Anwar Usman dilaporkan karena diduga menghadirkan Muhammad Rulyandi sebagai ahli dalam perkara gugatan atas pemecatannya sebagai ketua MK di PTUN Jakarta. Sementara nama Muhammad Rulyandi tercatat dalam daftar kuasa hukum KPU dalam sidang sengketa Pilek 2024 yang digelar MK. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua Sekretariat MKMK Fajar Laksono menyebut Laporan yang dibuat oleh advokat Ziko Leonardo ini dikirim malam kemarin dan diterima MK hari ini. Sekretariat MKMK akan menyiapkan tanda terima serta melapor kepada MKMK untuk ditindak lanjuti.